Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin kreasi isian roti, tapi rotinya ini basicnya pake whipped cream, sehingga lembut banget rotinya, terus yang ini isiannya adalah pisang dan coklat, coklatnya tetap melting lalu ada juga yang polosan gak diisi apa-apa, cuman dibentuk seperti kepang gitu, roti kepang kemudian ada juga yang bentuknya segitiga ini saya isikan dengan filling ayam dan keju mozzarella ini enak banget cara buatnya juga simple dan mudah pasti bisa praktekin di rumah penasaran gimana cara buatnya, ditonton sampai selesai yang belum subscribe boleh di subscribe dulu yuk kita mulai bikin langsung aja kita mau mulai ngulen disini ada tepung terigu protein tinggi kemudian tambahkan gula pasir lalu tambahkan juga ragi instan vermipan atau mauripan atau saf bebas ya kemudian tambahkan whipped cream cair ini whipped creamnya tinggal sedikit terus saya simpen di freezer jadi agak membeku kemudian ini ada susu cair dingin lalu kita mix dulu sampai setengah kalis menggunakan mixer seperti ini di kecepatan nomor 4 selama 7 menit nah ini sebenarnya untuk pemakaian mixer seperti ini untuk roti maksimal kecepatan nomor 3 tapi kalau kecepatan nomor 3 tuh saya gak pernah dapetin kalis jadi saya berkreasi sendiri menggunakan kecepatan-kecepatan lain supaya bisa menghasilkan roti yang kalis jadi boleh diikutin boleh enggak juga nah kemudian setelah setengah kalis seperti ini lalu tambahkan margarin atau boleh juga pakai butter dan tambahkan juga garam lalu kita mix lagi saya selama 12 menit di kecepatan nomor 5 dan nomor 6 jadi 2 kecepatan ini kecepatan nomor 6 selama 12 menit jadi total dari awal 12 menit dan 7 menit jadi sekitar hampir 20 menit nah ini udah mau proses kalis elastis dan hasilnya bagus sekalis elastisnya sampai bisa window penstede juga nah kalau udah seperti ini kita matikan mixernya kemudian kita mau istirahatkan dulu selama 15 menit aja sebelum nanti kita bentuk-bentuk jangan lupa di saat istirahatkan juga kita tutup dengan serbet setelah 15 menit di istirahatkan kita mau ngebentuk rotinya kita mau timbang dulu dibagi-bagi adonannya per 30 gram kalau saya gak mau terlalu gede-gede tapi boleh juga sih standar 50 gram itu untuk ukuran roti yang pas lah tapi saya kecil-kecil aja sebanyak 30 gram jadinya sekitar hampir 25 buah kemudian dibulatkan seperti ini semuanya sampai selesai lalu kita mau mulai ngebentuk satu-satu kemudian kita ambil satu buah adonan rotinya lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin atau botol atau apa aja saya mau ngebentuk segitiga tapi sebenarnya kalau dari bentuknya bebas aja mau dikreasin bentuk apa aja nah disini untuk fillingnya saya pakai filling ayam yang pernah saya buat untuk topping pizza dan pernah juga dibuat untuk isian sosisolo dan ini tambahin keju mozzarella ini cocok banget pas banget rasanya enak banget buat isian roti topping pizza ataupun isian riso nah nanti linknya akan saya taruh di deskripsi di atas ini juga nanti saya cantumkan linknya cara membuat topping ayamnya kemudian kita bentuk segitiga seperti ini aja kurang lebihnya selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang saya mau buat yang bulat biasa ini isiannya manis jadi adonan roti ini cocok untuk isian manis ataupun asin ini ada pisang pisangnya boleh digoreng sedikit dengan mentega atau dikukus dulu kalau ini saya kukus dulu pisangnya terus kemudian dipotong kecil-kecil lalu ditambahkan dengan filling coklat biar nanti dia tetap melted kemudian dibentuk bulat udah nanti satu lagi kita mau bikin roti kepang nah kalau untuk roti kepang kita butuh tiga tiga buah adonan kita ambil setiap satunya kita bentuk panjang seperti ini nanti kalau udah kebentuk tiga-tiganya baru kemudian kita mau kepang seperti mengepang rambut atau perhatikan aja video ini kurang lebih seperti inilah selamat menikmati dan ini dia hasilnya sudah selesai semua kita mau proofing dulu ya selama satu jam sampai dia mengembang dua kali lipat dan ini dia yang udah mengembang udah diamkan selama satu jam kita mau oles dulu menggunakan susu evaporasi atau susu cair biasa juga gak apa-apa nanti kalau susu evaporasi itu dia hasil akhirnya dia agak lebih shiny gitu nah udah dioles semua kemudian kita siap panggang dalam oven di suhu 175 derajat sampai 200 derajat lamanya 25 menit aja dan ini dia hasilnya yang udah mateng ini enak banget rotinya lembut banget terus kemudian isiannya juga pas banget jadi maupun mau pakai manis ataupun asin ini basic rotinya cocok kemudian untuk bentukannya bebas aja kreasi suka-suka dicoba di rumah ya boleh terus juga di kolom komentar ada ide variasi roti apalagi nanti kapan-kapan siapa tau kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like komen dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya thank you for watching see you next video bye 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 Terima kasih telah menonton